Harusnya kalau damage-nya itu penetrasi ya, dia kan langsung masuk nggak ngefek walaupun ada wall ya Tapi entah kenapa, wuh, mati bareng dong Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini semuanya masih guardian semua ya Ranking 1 sampai ini masih guardian semua Mungkin ranking 17, ranking ini baru player ya, ini player-player Tapi ini masih, sumpah ini masih ini semua jok Kalau untuk disini juga masih highlight-nya masih belum ada ya Jadi pertandingan yang wah itu masih belum ada jok Jadi walaupun udah ada yang main, tapi nggak masuk highlight ya Karena pertandingannya ya biasa-biasa aja gitu lawan guardian jok Kecuali player udah ketemu player itu biasanya baru masuk ke highlight ya Baru bisa kita tonton di replay Oke jadi disini kita bakal nonton klip global indigo Karena ada beberapa pertandingan yang menarik nih Pertama ya, disini ada Solgaleo yang udah max build ya Solgaleo bintang 11 dengan total CP 870 ribu Lawannya nih kalian lihat Megadiansi dan Megadiansinya kalah dong Eh, sorry, sorry Megadiansi dan Megadiansinya menang Sorry kok kalah, sorry Megadiansinya menang ya Padahal CP-nya lebih kecil jok ya CP-nya 600 ribu, Solgaleo-nya 800 ribu Tapi menang Megadiansi Terus disini juga ada Kalian bisa lihat Ini Megadiansi kalah lawan Megare ya Megadiansi kalah lawan Megare Primal Kyogre Mungkin itu kalahnya lawan Primal Kyogre-nya sih ya Terus ini ada Nekrosma Primal Grodon ya Nekrosma Primal Grodon Lawannya SMT sama Mew Origin ya Oke mungkin kita lihat yang ini dulu ya Kita lihat SMT lawan Nekrosma jok Aku juga penasaran ini ya Kalau Nekrosma sih harusnya bisa lah ya Bisa nge Eh, 3 kali lah ya 3 kali nyerang Si, siapa ini namanya Si SMT itu mati SMT-nya Ini SMT-nya udah masuk ke dalam mode Shadow ya Jadi merah gini jok, keren banget Kayak Kimetsu no Yaiba sumpah Oke ini langsung kena ultimate oleh Nekrosma Kita lihat damage yang dihasilkan oleh Nekrosma ya Berapa damage yang dihasilkan oleh Nekrosma 6,8 juta, 10 juta, 13 juta, 95 juta Tapi kalian lihat jok, SMT masih bisa bertahan Dengan damage 95 juta Larinya kemana ya, ke wall ya Tadi kayaknya mungkin Serangannya semua ke wall Tapi aku gak ngerti sih Harusnya kalau damage-nya itu penetrasi ya Dia kan langsung masuk, gak ngefek Walaupun ada wall ya Tapi entah kenapa Wuh, mati bareng dong Wow, wow, wow Mati bareng jok Nekrosma sama SMT SMT itu punya damage reflect ya Mungkin kalau dipakein rune yang bisa damage reflect Kayak counter gitu Mungkin akan lebih keren lagi jok Oke, ini jelas menang Primal Grodon Primal Grodon kan api ya Ini berarti yang nge-kill Primal Grodon adalah Mew Orige Sumpah, Mew Orige ini tuh kayaknya Counter dari segala macam Pokemon SS Entah itu Mega Diancy lah Entah itu Primal Grodon Entah itu Primal Kyogre Gila, terlalu imba sih emang Nah, ini untuk skinnya si Magearna ya Untuk animasi dari skinnya Magearna Oke, Magearna langsung masuk ke dalam Pokeball ya Mode Pokeball Ya ampun wallnya Mega Diancy itu apa sih Dia cuma kaca doang gitu Di toel juga pecah aja Primal Grodon jok Lawannya, uh keren ya Wuh, nice, nice, nice Efek skill ya Efek skill dari small skillnya itu keren jok Nah, ini untuk basic skillnya Kayak Apa ya, itu kayak robot-robot hancur gitu jok Cyberpunk banget temanya Oke, nah ini untuk animasi skillnya nih Animasi ultimate-nya Animasi ultimate-nya Wuh, keren kan Iya, emang cyberpunk ya Temanya Magearna, cyberpunk cok Nice, tapi 0 ya Untuk damage-nya 0 aja Gak usah banyak-banyak ya 0 aja Oke, kalian lihat dari segi Mana namanya darahnya aja Udah kalah jauh ya Set Mati Matilah engkau Magearna Nah, ini dia ya Lawan Mew Origin Udah kita matiin Aku matiin animasi ultinya ya Karena abis ini kita masih harus lihat Solgaleo versus Megadiansy juga Wuh, jadi Primal Grodon dong Kalian bisa lihat ya Mew Origin jadi Primal Grodon Oke, sekarang jadi Wobufet ya Wobufet Dia bukan Pokemon air ya Psychic, kalau gak salah Oke, nice Primal Grodon-nya menjadi Solgaleo Ini kita lihat Kalau misalkan Mew Origin melakukan Aduh Hampir saja kita melihat Pembulian jok Solgaleo Solgaleo di ulti sama Primal Grodon Jadi kayak apa Oh, enak banget ya Kalau misalkan Mew Origin jadi Mewtwo Oh, tuh kalian lihat Rage Point-nya Si Primal Grodon langsung berkurang jok Wah, enak banget sih Dia punya skill-nya Mewtwo Punya skill-nya Cresselia Punya skill semua Pokemon lah ya Bisa dikatakan Mew Origin ini Punya skill semua Pokemon Wah, gigih banget sih Kalau kalian Wah, bang Aku pengen Pokemon ini Pake Mew Origin Adalah solusinya ya Oke, kita matikan Kita cepetin ya Kita kali 3 Ini menangnya Prediksiku gara-gara darah sih ya Oke, dia jadi solusis Sedarah Mew Origin lebih gede Dan dia menang Oke, bener ya Darah Mew Origin lebih gede Dan dia menang Oke, sekarang kita lihat ini ya Disini ada Solgaleo bintang 11 Dengan total CP 870 ribu Terus Cernes 490 ribu Lawannya adalah Nih Mega Diancy 600 ribu Terus Cernes 400 ribu Ini dari segi CP Itu Mega Diancy-nya lebih kecil ya Dari segi Buil pun Mega Diancy-nya lebih kecil Nah, cuman ya Cuman Mega Diancy adalah Pokemon Dengan tier paling tinggi ya Pokemon S Sedangkan Solgaleo Cuman Pokemon S plus Oke, kita nyalain animasi ultinya Solgaleo speed-nya lebih kencang ya Solgaleo speed-nya lebih kencang Dia langsung melakukan ultimate duluan Dan karena ini Indigo ya Jadi Solgaleo-nya ada di depan Ketika Solgaleo ada di depan Dia jadi tank ya Jadi demeknya enggak terlalu gede Kalian bisa lihat Demeknya cuman 559 ribu Sedangkan Mega Diancy Yang memang dia ini Pokemon skill ya Tipenya dia Pokemon skill bukan DPS Tapi kalian lihat demeknya berapa Jangan-jangan 0 nih demeknya Mega Diancy biasanya demeknya gede cuy Oh enggak Oh itu tuh ya 1,6 juta tuh Kalian lihat ya Demeknya 3 kali lipat lebih gede Daripada si Solgaleo Untuk ultimate-nya tadi ya Untuk ultimate-nya tadi Oke disini Solgaleo-nya udah pake sun armor ya Tapi kalian lihat Mega Diancy ngeheal-ngeheal terus Walaupun Solgaleo Pokemon tank Tapi kalian lihat Itu tebel-tebelnya Itu lebih tebel Mega Diancy jauh Solgaleo udah ngurang terus darahnya Mega Diancy masih full Masih full Oke kita matiin untuk animasi ultinya ya Oke ini kita lihat berapa demeknya Enggak ada Oke Solgaleo-nya kena pecahan dari diamonnya Itu juga ngasih demek BTW Oke melakukan ulti lagi Tapi cuma masuk 1,1 juta tuh Skill satunya Mega Diancy aja 1 juta lebih aja Ke Solgaleo yang tank loh itu cuy Gila emang Mega Diancy Gelok 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 Oke ini udah jelas ya Solo Mega Diancy Dan ini perfect HP cuy Tanpa berkurang sedikit pun HPnya Kalian bisa lihat ya Cerneas yang memang Pokemon support healer ya Yang dia bisa ngeheal aja Darahnya kualahan lawan Mega Diancy cuy Ya memang ini Pokemon SS ya Tapi masih bisa tetap kalah ya Walaupun dia Pokemon SS Bisa kalah Pake Necrozma bisa Pake Mew Origin juga bisa gitu Masih banyak Kita tinggal menunggu aja Pokemon-Pokemon S Plus baru Yang imba-imba itu rilis Oke alah Kalau cuma Skizor mah Sekali pukul juga mati nih Skizor Tas mati Oke nice Menang Oke aku cukupin cuy Video sampai sini ya Oke aku cukupin video sampai sini Kalau kalian suka dengan videonya Klik like share Kalau kalian suka dengan gaming seperti ini Jangan lupa subscribe Oke thanks for watching See you next video Salam abas gaming Bye